selamat menikmati selamat menikmati coba ini diangkat ini tidak sampai ke hidung ini sudah mentok coba yang kiri nah ini bisa sampai hidung coba tampilkan hidung bisa kan tapi yang ini ini susah sekali kita akan rilis ini cek dulu Gurung Talu aduh jauh-jauh dari Gurung Talu nah ini kolega sebenarnya kenal Pak Ucok ya nanti Pak Ucok Ucok sakit masa sakit ini sakit ya lemes rilis aja sakit tak ini beda ini kan kencang ini apa lagi ini sakit 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 sudah 3 tahun ya 3 tahun lebih ini ya cuma kini aja nih loh jadi youtube saya disana jelas ya sekarang bandingkan yang sebelah kiri yang tidak apa-apa ini dengan penekan yang sama ini cuma kini loh ini pelan nih pelan kan ini sehat itu mahal ya apalagi kalau sakit sakit lagi sampai 3 tahun Gurung Talu kesini tadi sakit ya halo halo ini orang banyak nonton nanti gerai sandiwara cek lagi tangannya wuih kepeplesen berapa menit pas tengah menit 3 tahun pas tengah selesai real ya real ya tidak tipu-tipu nanti kita tipu-tipu ini apa lagi nih wuhh kering jelam gitu ya apa kayak ada basu obong gitu ya nggak ada basu nih wuhh nih wuhh 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 sut lagi sut wuhh ini mas wuhh 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 cek lagi disini sakit daning pulang wuhh hih wuhh 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 haduh kini acá kok repot tengahnya gini sup lalu hallo aman tapi ini gak aman ini ini tadi sakit kan ini sudah ini masih sakit ini wah ini yang masih mulus ini ini rasanya tuh gurih ya gurih ya tua gak tua gak sudah gak apa-apa 2 menit coba cek langan lagi cek lagi eneng eneng jadi saya sampaikan inilah contoh siapa tadi nam mas Dian ini mengalami cedera yang diakibatkan karena badminton ya bulu tangkis emak celang gitu awalnya ya langsung lemes itu nah ini sakit sehingga sakit ini sudah 3 tahun nah 3 tahun ini biasanya kalau orang cedera itu akan akan muncul yang namanya spasme kegakuan otot masa otot menurun fungsi otot menurun yang jelas rumnya juga menurun tadi ya ini rum rum itu adalah ring of motion atau luas gerak sendinya itu menurun ini cedera ya nah masa saya tadi kita rilis ototnya nah kita akan reposisi sendinya kita rilis tadi ototnya itu ini tadi sakit sekali ini sudah gak apa-apa betul kan nah sekarang kita akan reposisi tegap tegap oke cek lagi senyum senyum bahagia sekarang kasih komen mereview tadi terima kasih setelah sekian tahun akhirnya kangen saya sudah melayanakan hanya dalam waktu berapa hati 6 menit pak ya ini menjadi pembelajaran bagi kami bahwa setiap cedera itu memang sebaiknya harus ditangani oleh orang yang betul-betul menangani yang baik jangan menggunakan masas iya masas ya sehingga cuma patah iya terima kasih pak oke jadi saya sampaikan sekali lagi diagnosinya tepat penangannya cepat sembuhnya akan tepat diagnosinya salah penangannya salah bertambah nah bertambah parah inilah akan lama penyembuhannya ini sudah dibutuh kemana-mana kan tambah sakit kan tambah sakit ya tambah sakit karena apa belum diketahui diagnosinya nah untuk mengetahui diagnosinya tadi analisanya cedera olahraga itu harus tahu anatominya fisiologinya kinesiologinya harus paham nah ini tadi kan saya tahu oh ini cedera bahu ini sakit karena apa ada ini otot-ototnya atau spasmu tadi kinesiologi gerak mana ya otot mana yang ber kaitan itu ini ada kuliahnya tidak ada kok turunan ini ada ilmunya ya itu sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua hati-hati dengan pijat kesalahan pijat akan memperburuk gitu mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih